selamat menikmati 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 pencil case selamat menikmati eraser pencels selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada a a i i o 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 Ya hebat sekali sayang Satu Nah selanjutnya Ada E E dan E memiliki arti yang sama Yaitu sama-sama Sebuah Seekor dan seorang Hanya Yang membedakan itu Penggunaannya saja Nah kalau untuk artikel E Itu biasanya digunakan Untuk kata benda yang diawali dengan Huruf konsonan Huruf konsonan itu apa sih miss Nah huruf konsonan itu Yang di depannya selain huruf A, I, U, E, O Oke sayang Atau Nah disini Ada Pencil Huruf P, huruf B C, D F, G dan lain sebagainya Itu termasuk ke dalam Huruf konsonan Nah sampai sini Faham sayang Nah disini ada contohnya I have some examples Miss disini memiliki beberapa contoh Yang pertama ada A pencil Karena pensilnya cuma satu Jadi kita menggunakan E A pencil Dan disini Depannya Kata bendanya Diawali dengan huruf konsonan Atau huruf P Jadi kita gunakan artikel E A pencil Yang kedua itu ada E book Sebuah buku Atau Satu Buku Jadi bukunya hanya satu And so on Dan masih banyak lagi Nah get it sayang? Sampai sini faham? Seperti biasa ya Ini jangan lupa untuk dicatat Silahkan dicatat sayang And next Hmm disini Ada There are markers And they are erasers And last There are crayons Miss Kok disini Ada Huruf S Belakangnya Markers Crayons Erasers Nah sayang Jadi Kalau bendanya lebih dari satu Kita Tambahkan huruf S Di belakang Kata bendanya Jadi Tidak usah kita menggunakan Artikel E dan N lagi Seperti yang tadi Sudah Miss jelaskan Bahwa Artikel E dan N Itu digunakan Untuk Hmm Yang bendanya Hanya satu Menandakan bahwa Benda itu Hanya satu Jadi kita menggunakan Artikel E Atau N Nah jika bendanya Lebih dari satu Ada dua Atau sampai sepuluh Itu belakangnya Kita tambahkan huruf S Nah disini Contohnya They are Markers Nah itu ada apa Spidol Lalu Crayons Hmm Crayonsnya ada tiga Jadi belakangnya Kita tambahkan huruf S Dan Ada yang terakhir Penghapus Erasers Karena penghapusnya Ada tiga Jadi belakang Eraser Kita tambahkan S Di belakangnya Jadi They are Erasers Sampai sini Understand Paham sayang Hebat sekali Kalian memang luar biasa sayang Next In here I have some conclusions Jadi disini Miss Mempunyai beberapa Apa sih Kesimpulan Hmm Conclusion Some items of school supplies Tadi kita sudah belajar Atau menyebutkan Beberapa Peralatan Sekolah Yang pertama Tadi ada apa Iya Pencil Pencil artinya Apa sayang? Hmm Pencil Great answer Next Pencil cast Artinya apa sayang? Iya Kotak Pencil Atau tempat Pencil Dan Yang terakhir Ada eraser Artinya apa sayang? Iya The best answer Penghapus And In here Differences of Artikel E and N Disini ada Perbedaan Artikel E dan N Tadi Kalau artikel E itu Ya Artikel E itu Digunakan Untuk kata benda Yang diawali Dengan huruf konsonan Atau selain huruf A I U E O Yaitu Disini ada contohnya A pencil Sebuah Pencil Nah menandakan bahwa Pencilnya hanya Satu Lalu E bu Sebuah Buku Nah disini tadi menandakan bahwa Bukunya hanya ada berapa sayang? Ya Nice Hanya ada satu Dan lain sebagainya And next article N Artikel N Kata benda Yang diawali Dengan huruf vokal A I U E Dan O Contohnya N Eraser Karena disini Eraser Depannya huruf vokal Yaitu huruf E Jadi kita menggunakan artikel N Pinter sekali Dan juga disini menandakan bahwa Penghapusnya hanya Satu Hebat sekali Dan sayang Untuk Minggu depan For the next meeting We are going to study about One Two Three Jadi nanti disini kita akan belajar Benitung satu sampai Sepuluh Dan sayang Biasakan untuk calon berhati Di rumah bersama kedua orang tua kalian Atau kakak kalian ya sayang Dan selalu tetap semangat Serta Jaga kesehatan kalian ya Meskipun kita semua Hanya belajar dari rumah I think Thank you for your attention And what's up Bye bye And see you Or I could be yellow I could be blue Or I could be purple I could be green Bye bye I stop Bye guys Bye 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 bye